Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinema Ziricab. Kali ini, Mimin akan membawakan kisah mengenai seorang pemuda keturunan ratu penguasa lautan yang menikah dengan manusia biasa. Film ini berjudul Aquaman yang rilis pada tahun 2018 lalu. Film ini disutradarai oleh James Wan, dibintangi oleh Jason Momoa, Amber Heard, dan Willem Dafoe. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Aquaman. Semoga... Pada suatu malam, di tengah hujan badai, Thomas Curie, seorang penjaga mercusuar, menemukan seorang wanita yang terdambar di tepi pantai dengan perut terluka. Tom lalu membawa wanita itu ke dalam rumahnya. Esok harinya, wanita itu terbangun dengan perut yang sudah diperban. Tom lalu memberikan segelas teh kepadanya. Wanita itu berkata bahwa namanya adalah Atlana, ratu dari kerajaan Atlantis. Hari demi hari, Tom dan Atlana semakin dekat. Atlana meninggalkan dunianya karena menolak dijodohkan dengan Raja Orfax. Ternyata, Atlana malah menemukan cinta sejatinya di daratan. Tom dan Atlana pun memadukasi. Mereka akhirnya mempunyai seorang putra yang diberi nama Arthur. Pada suatu pagi, Atlana sedang menceritakan tentang legenda kisah Raja Atlan dari Atlantis dan Trisulanya yang sangat kuat. Tiba-tiba beberapa prajurit laut menyerang rumah Tom. Mereka diutus oleh Raja Orfax, calon suami Atlana, untuk membawa Atlana kembali ke Atlantis. Atlana tidak langsung setuju. Dia melawan semua prajurit itu menggunakan Trisula miliknya. Namun Atlana tahu betul kalau Raja Orfax tidak akan menyerah begitu saja untuk membawanya kembali. Atlana pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke Kerajaan Atlantis karena dia tidak ingin Tom dan Arthur dalam bahaya. Atlana berjanji kepada Tom, suatu saat nanti dia akan kembali setelah situasi aman. Sebelum pergi, Atlana meminta Tom untuk membuat Arthur selalu mengingatnya. Pada suatu hari, sekolah Arthur mengadakan kunjungan ke Aquarium Boston. Arthur diejek oleh teman-temannya karena dia berbicara dengan ikan. Seekor hiu lalu marah melihat Arthur diserang oleh teman-temannya. Hiu itu menabrak kaca pembatas hingga kaca itu retak. Semua orang pun ketakutan. Arthur mengangkat tangannya untuk menenangkan ikan hiu tersebut. Semua orang semakin ketakutan melihat pola mata Arthur berubah menjadi kuning bercahaya. Dan semua ikan di dalam Aquarium seakan tunduk padanya. 20 tahun kemudian, di tengah lautan, sebuah kapal bajak laut membajak sebuah kapal selam Rusia. Mereka melumpuhkan beberapa awak kapal. Bajak laut itu dipimpin oleh Black Manta. Kapten kapal selam mengatakan kalau mereka sudah mengirim pesan kepada seseorang. Black Manta lalu membunuh kapten kapal selam itu. Jesse Kane, ayah Black Manta mengatakan kalau awak kapal lainnya bersembunyi di salah satu bagian kapal. Jesse pun mewarisi Manta sebilah pisau peninggalan kakeknya. Radar kapal lalu mendeteksi sesuatu yang aneh bergerak mendekat. Tiba-tiba kapal terguncang. Seorang petugas memberitahu kalau itu seperti seorang manusia. Manusia itu diculuki Aquaman. Aquaman kemudian mengangkat kapal selam menuju permukaan laut. Aquaman kemudian melumpuhkan semua anak buah Manta. Aquaman lalu menolong semua awak kapal yang sedang bersembunyi. Saat sedang mengevakuasi awak kapal, Aquaman diserang oleh Manta. Manta menusuk Aquaman dengan pisaunya. Aquaman berhasil mematahkan salah satu pisau Manta. Aquaman dengan mudah membuat Manta tak berdaya. Jesse lalu datang menembakkan peluru yang sangat besar. Jesse pikir dia sudah mengalahkan Aquaman. Namun ternyata Aquaman masih bisa berdiri. Saat Jesse akan mengisi ulang peluru, Aquaman melempar besi yang menancap di pundak Jesse. Manta pun berteriak melihat ayahnya kesakitan. Aquaman kini tahu bahwa mereka adalah ayah dan anak. Aquaman lalu mencabut pipa di pundak Jesse. Dan menyuruh mereka berdua untuk keluar kapal dengan usaha sendiri. Jesse tidak membiarkan Aquaman untuk pergi. Dia menembak Aquaman namun meleset. Peluruhnya mengenai salah satu pipa yang kemudian mengeluarkan air dan membuat pipa besar menindih kaki Jesse. Air mulai memasuki kapal. Manta mencoba meminta bantuan Aquaman untuk memindahkan pipa itu. Namun Aquaman meninggalkan mereka begitu saja. Jesse pun menyuruh Manta untuk menyelamatkan diri. Setidaknya salah satu dari mereka harus tetap hidup untuk bales dendam. Manta menolak untuk meninggalkan ayahnya. Jesse pun mengambil sebuah bom agar Manta mau pergi. Akhirnya Manta pun terpaksa pergi sebelum ledakan terjadi. Di tempat lain hingga saat ini Tom masih menunggu Atlana di tepi dermaga. Tapi Atlana belum juga kembali. Tom malah bertemu dengan anaknya Arthur. Ternyata Arthur adalah Aquaman itu sendiri. Tom mengajak Arthur sarapan di sebuah restoran. Di TV sedang menayangkan berita tentang pembajakan kapal selam dan penyelamatan yang dilakukan oleh Aquaman. Tom langsung menepak bahwa yang dimaksud Aquaman adalah anaknya. Namun Arthur menyangkalnya. Di suatu tempat di samudera Atlantik, Raja Orm, pemimpin kerajaan Atlantis dan Raja Nereus, pemimpin kerajaan Sebel bertemu. Raja Orm didampingi oleh Fulco, penasehat kerajaan. Pertemuan itu berlangsung di bekas puing-puing kerajaan Atlantis, di mana dahulu kala tujuh kerajaan penguasa laut berkumpul di sana. Orm mengatakan saat ini manusia di daratan mulai mengancam kerajaan laut. Dia ingin mengajak Nereus untuk berjuang bersama melawan manusia di daratan. Namun Nereus ragu-ragu dengan rencana ini. Orm berkata kalau dia akan menggabungkan semua kerajaan yang ada di laut untuk melawan manusia di daratan. Pertama-tama dia membujuk Nereus sebagai raja dari kerajaan Sebel untuk bergabung dengannya. Nereus pun memberitahu, kalau setidaknya Orm harus memimpin empat kerajaan dari tujuh kerajaan yang ada di laut untuk bisa mulai menyerang daratan. Karena setelah Orm berhasil menggabungkan kerajaan-kerajaan itu, dia akan dinobatkan menjadi penguasa laut yang akan memimpin militer terkuat di planet ini. Dengan sombong, Orm pun berkata memang sudah menjadi takdirnya menjadi penguasa laut. Namun ternyata Nereus menyangkalnya. Nereus berkata, ada seorang pemuda yang tinggal di daratan yang memiliki darah bangsawan yaitu anak pertama Atlana yang bernama Arthur. Orm pun terdiam. Dia lalu berkata, kalau itu adalah omong kosong karena saudaranya itu tidak pernah sekalipun datang ke Atlantis. Tiba-tiba ledakan terjadi. Itu adalah tembakan rudal dari kapal selam manusia. Orm menolong Raja Nereus yang tertidik di batu besar. Orm lalu bergerak menuju kapal selam itu. Pasukan laut menembaki kapal selam yang masih saja menembakkan rudal. Orm pun akhirnya berhasil menghancurkan kapal selam itu dengan trisulanya. Akibat kejadian ini, Orm dan Nereus akhirnya sepakat akan menyerang manusia yang sudah menyerang mereka terlebih dahulu. Di tempat lain, saat Arthur hendak mengantar ayahnya untuk pulang, tiba-tiba muncul seorang wanita berambut merah datang dari lautan mengajak Arthur untuk pergi ke Atlantis. Wanita itu bernama Merah, Putri Raja Nereus. Arthur tentu saja menolak. Dia mengaku kalau dulu pernah diajak penasihat kerajaan Fulco, tapi dia juga menolaknya. Merah lalu berkata bahwa Raja Orm, adik Arthur, akan memulai peperangan dengan manusia di daratan. Hal itu pasti akan menyebabkan kehancuran di kedua belah pihak. Secara hukum, posisi Arthur lebih kuat dari Orm, karena Arthur adalah anak pertama dari Ratu Atlana. Arthur lebih berhak menjadi Raja Atlantis, namun Arthur tidak merasa pantas karena dia setengah manusia. Terlebih, kabarnya kini Ratu Atlana telah meninggal dunia. Merah tidak putus asa, dia memberitahu kalau penasehat Fulco menemukan lokasi Trisula Atlana yang hilang. Jika Arthur bisa mendapatkan Trisula Sakti itu, seluruh rakyat Atlantis akan menghormati Arthur dan Arthur bisa menjadi Raja. Namun Arthur sama sekali tidak tertarik dengan hal itu dan memilih untuk pergi. Di suatu tempat di Laut Utara, mantai yang sedang duduk sendirian didatangi oleh sekelompok pasukan dari Atlantis. Lewat hologram air, Orm berterima kasih karena serangan kapal selam barusan milik Manta sudah sesuai rencana. Manta lalu berkata kalau salah satu kaum Atlantis sempat menghalanginya saat sedang membaca kapal. Orm pun sadar kalau orang yang menghalangi Manta adalah Arthur. Orm lalu memberikan sekepok uang sebagai bayaran, namun Manta menolak uang itu karena dia lebih menginginkan untuk membunuh Aquaman. Dalam perjalanan pulang, Arthur melihat gelombang laut yang tiba-tiba meninggi. Gelombang itu kemudian membentuk tsunami yang menghancurkan semua yang dilewatinya. Arthur memacu mobilnya untuk menghindari tsunami namun gagal. Arthur pun terlempar keluar dari mobil. Dia lalu mencari ayahnya. Gelombang tsunami perlahan menghilang karena Merah menghentikannya dengan kekuatan miliknya. Arthur mengeluarkan ayahnya dari dalam mobil. Merah kemudian menolong Tom untuk mengeluarkan air yang ada di dalam tubuhnya. Berkat Merah, Tom berhasil diselamatkan. Merah memberitahu bahwa tsunami barusan adalah ulah Raja Orn. Tsunami itu hanyalah peringatan saja. Masih ada hal lain yang lebih buruk yang akan terjadi. Seluruh dunia pun gempar karena tsunami barusan. Hampir semua negara terkena dampak tsunami itu. Limbah memenuhi pantai. Sampah yang dibuang ke laut kini kembali lagi ke daratan. Seorang dokter bernama Stephen Sheen mengatakan bahwa ini bukan bencana alam biasa. Ini adalah peringatan dari rakyat Atlantis. Dokter Sheen sudah lama meneliti tentang keberadaan Atlantis. Namun tidak ada yang percaya padanya. Pembawa acara berkata kalau dokter Sheen gila karena tidak ada bukti tentang keberadaan Atlantis. Di tempat lain, Arthur dan Merah bersiap-siap pergi menuju Atlantis. Arthur pun teringat kalau di tempat itulah pertama kali Fulco mengajarinya berenang. Fulco sendiri adalah penasehat kerajaan. Namun Fulco sudah berjanji kepada Ratu Atlana untuk menjaga Arthur. Selain mengajari Arthur berenang, Fulco juga mengajari Arthur bela diri. Mereka berdua pun masuk ke dalam air. Menjadi seorang warga Atlantis menjadikan Arthur bisa berbicara, bernafas, bahkan tubuhnya bisa bertahan di kedinginan dan tekanan ekstrim di dalam laut. Dia juga bisa melihat dalam kegelapan lautan. Merah dan Arthur pun masuk ke dalam ibu kota Atlantis menaiki kendaraan Merah yang disembunyikan di dalam suatu kontener. Untuk masuk ke dalam ibu kota, mereka harus melewati jembatan kuno yang merupakan satu-satunya pintu keluar masuk ibu kota kerajaan Atlantis. Mereka tidak boleh melompati tembok karena ada meriam penjaga yang siap menembak. Sebagai putri seorang raja, Merah memiliki izin diplomatik yang mempermudah dia keluar masuk Atlantis. Mereka berdua pun bergerak menuju tempat kumuh yang letaknya ada di dasar laut. Para bangsawan tidak pernah pergi ke sana jadi Arthur akan aman. Mereka pun memasuki sebuah perahu tua di mana air tidak masuk ke dalam perahu itu. Merah berkata hanya pangsawanlah yang bisa bernafas di darat dan di lautan. Di sana ternyata sudah ada Fulco yang senang Arthur akhirnya pergi ke Atlantis. Fulco memberitahu kalau Raja Orm akan menyerang daratan karena barusan manusia menyerang mereka terlebih dahulu. Arthur pun tidak percaya karena manusia masih menganggap Atlantis sebagai dongeng belaka. Fulco yang berada di tempat kejadian serangan kapal selam menyakinkan Arthur dan Merah. Kini Kerajaan Semple dan Atlantis bergabung untuk menyerang daratan. Raja Orm punya armada yang sangat besar jadi dia akan dengan mudah memaksa dua kerajaan lain yaitu Kerajaan Viserman dan Kerajaan Brine untuk bergabung dengannya. Fulco berkata untuk menghentikan perang ini maka Arthur harus bisa menjadi raja dan melengsarkan Raja Orm. Sebelum Orm berhasil menjadi penguasa lautan. Karena jika sudah menjadi penguasa lautan kekuatan Orm tidak akan terkalahkan. Arthur sendiri tidak yakin dia bisa menjadi Raja Atlantis karena dia berasal dari daratan. Fulco pun menyarankan Arthur untuk mengambil hati rakyat dan mendapatkan Trisula legenda milik Raja Atlant yang hilang. Trisula itu berbeda dari Trisula lainnya. Trisula itu ditempa oleh ahli senjata terbaik dalam sejarah. Terbuat dari baja Poseidon yang dibuat untuk Raja Atlant, penguasa Samudera yang pertama. Trisula itu memiliki kekuatan untuk memerintah semua yang ada di dalam lautan. Dahulu kala, Kerajaan Atlantis yang sangat besar terletak di daratan. Mereka berkembang pesat dengan teknologi yang sangat maju. Namun mereka terlalu ambisius, terlalu haus akan kekuatan sehingga Kerajaan Atlantis itu binasa dan tenggelam ke dasar lautan. Karena terkena radiasi, rakyat Atlantis yang jatuh ke dalam laut berevolusi sehingga bisa bernafas di dalam air. Beberapa dari mereka tubuhnya berubah menjadi monster ganas dan kemudian membentuk Kerajaan sendiri yang dikenal dengan Kerajaan Trench. Akibat peristiwa itu, Raja Atlant menjalani sisa hidupnya dalam pengasingan. Sejak hari itu, Raja Atlant dan Trisulanya tidak pernah terlihat lagi. Fulco pun menyerahkan sebuah tabung yang ditemukan oleh tim arkeolog Atlantis. Tabung itu diyakini berisi pesan terakhir Raja Atlant dan informasi lokasi di mana Trisula Sakti itu berada. Di dalam tabung itu terlihat simbol Kerajaan Diserter. Fulco menyarankan untuk membawa tabung itu ke sana sehingga mereka bisa mengetahui isinya. Saat akan menyerahkan tabung, terjadi ledakan. Beberapa pasukan datang berniat menangkap Arthur. Fulco dan Merah pun langsung bersembunyi. Arthur pun berhasil mengalahkan pasukan Atlantis itu. Namun tiba-tiba pasukan elit Atlantis datang. Berbeda dengan yang lain, pasukan itu memiliki tangan baja yang kuat sehingga bisa menghantam Arthur hingga Arthur terjatuh. Merah dan Fulco berhasil kabur dari tempat itu. Namun Arthur berhasil ditangkap. Dengan tubuh di rantai, Arthur dibawa ke hadapan Raja Orn. Merah dan Fulco ternyata juga sudah ada di sana. Di sini terkuak ternyata Merah sendiri adalah tunangan Raja Orn. Orn pun berkata kalau dia malu memiliki saudara laki-laki berdarah campuran. Membuat Orn ingin membunuhnya. Arthur pun tak gentar. Arthur meminta Orn untuk melepaskan rantai di tubuhnya sehingga mereka bisa bertarung satu lawan satu. Arthur berkata tujuan utamanya pergi ke Atlantis adalah untuk menghentikan adiknya itu yang akan memulai peperangan dengan manusia di daratan. Orn berkata kalau manusia selama ini sudah mencemari lautan dan membunuh ikan-ikan, itulah kenapa Orn sangat membenci manusia. Orn malah menyayangkan kenapa Arthur tidak membela bangsanya sendiri. Jika Arthur serius ingin bertarung melawan Orn, mereka harus melakukan pertarungan para raja. Jika Orn mampu mengalahkan Arthur, maka ketujuh kerajaan laut harus mengakuinya sebagai satu-satunya raja atas. Atlantis yang layak. Merah pun menolak hal ini dan mengatakan bahwa Arthur hanyalah orang bodoh yang tidak pantas dilawan. Fulco juga menambahkan kalau Arthur tidak mengetahui budaya mereka. Tapi kedua saudara itu sudah tersulut api kebencian. Orn berkata, jika Arthur menang, maka dia akan menghentikan perang. Namun jika Orn menang, maka Arthur akan mati. Orn lalu menyuruh anak buahnya untuk menyiapkan cincin api. Sebelum bertarung melawan Orn, Fulco menghampiri Arthur. Fulco menyalahkan Arthur yang menantang Orn untuk bertarung. Fulco berkata kalau Arthur memang hebat ketika di daratan, tapi tidak di lautan. Berbeda dengan Orn, yang sudah hidup dan bertarung di lautan sejak lahir. Arthur kemudian mengingat bagaimana Fulco mengajarinya bertarung. Fulco membuat pusaran menggunakan air. Waktu itu Arthur tidak bisa mengalahkan Fulco. Waktu itu, Fulco bercerita kalau setelah mengetahui Atlana memiliki seorang anak dengan manusia, Raja Orfak yang marah melemparkan Atlana ke dalam palung, tempat bangsa Trench berada. Bangsa Trench adalah predator, jadi kemungkinan Atlana sudah tewas dimakan oleh bangsa Trench. Mendengar hal ini, Arthur pun sangat marah. Di tempat lain, Raja Orn memberikan gelang peninggalan milik ibunya kepada Merah. Merah pun mengingatkan kalau Ratu Atlana pasti tidak akan senang melihat kedua anaknya saling membenci. Semua yang Orn melakukan sekarang bertentangan dengan apa yang Atlana ajarkan pada waktu mereka masih kecil. Orn pun menyalahkan ibunya karena telah menghianati Atlantis dan melahirkan Arthur. Orn memperingatkan Merah untuk tidak mengikuti jejak Atlana. Arthur kemudian datang bersama Fulco. Merah dan Fulco pun kemudian pergi. Arthur pun menghampiri Orn dan berkata kalau sebenarnya, dulu dia ingin sekali bertemu dengan Orn untuk lebih mengenal saudaranya. Namun setelah mengetahui kalau sifat Orn sangatlah jahat, dia begitu membenci adiknya. Arena pertempuran pun dibuka. Orn naik ke atas. Seluruh rakyat Atlantis menyaksikan pertempuran itu. Orn mengumumkan kalau Arthur menantangnya untuk merebut tahtanya. Dengan senang hati Orn akan meladeni tantangan itu. Seluruh rakyat Atlantis lalu meneriaki Arthur sebagai seorang pengkhianat. Arthur menggunakan trisula milik ibunya bersiap-siap menghadapi Orn. Mereka pun memulai pertarungan. Seperti yang Fulco katakan, Arthur hebat di daratan namun tidak di dasar laut. Arthur kewalahan melawan serangan demi serangan dari Orn. Fulco dan Merah pun khawatir melihat Arthur yang terpocok. Orn lalu mengambil seponggah lava kemudian melembarnya ke arah Arthur. Beruntung Arthur bisa menghancurkan bola api itu. Secara mengejutkan, Orn berhasil menghancurkan trisula milik Arthur. Seluruh rakyat Atlantis pun bersorak atas kemenangan Orn. Di saat Orn akan membunuh Arthur. Orn terdorong oleh arus yang sangat kuat. Ternyata itu adalah ulah Merah untuk menolong Arthur. Merah pun membawa Arthur pergi dari arena pertarungan. Pasukan Atlantis pun langsung mengejar Merah dan Arthur. Merah terpaksa melewati tembok pembatas kota yang artinya mereka akan diserang oleh Meriam. Dari belakang, Orn membiti kapal Merah dan berhasil menembaknya. Kapal itu pun jatuh ke dalam lava api. Tepat sebelum kapal itu masuk ke dalam lava, Merah dan Arthur berhasil kabur. Arthur pun menggunakan kekuatannya untuk berbicara dengan Paus. Arthur mengajak Merah masuk ke dalam mulut Paus untuk bersembunyi. Mereka berdua pun berhasil lolos. Di dalam mulut Paus, Arthur berkata kalau sejak kecil dia bisa berbicara dengan ikan. Mereka pun keluar dari lautan menuju pantai. Mereka akan bergerak menuju Gurun Sahara, tempat di mana kerajaan deserter dulu berada. Merah dan Arthur menumpang di pesawat untuk menelusuri Gurun Sahara. Di dalam pesawat, Merah berkata kalau dia tidak bisa lagi kembali ke Atlantis karena dia telah menghianati Orn setelah menyelamatkan Arthur. Meskipun dia anggota keluarga kerajaan, aturan Atlantis sangatlah ketat. Dia tidak akan mudah dimaafkan. Namun Merah tetap harus melakukan hal ini karena dia ingin menghentikan perang. Di tempat lain, Orn berhasil melajak keberadaan Merah berkat bantuan gelang yang dia berikan sebelumnya. Di tempat lain, Merah menemukan lokasi kerajaan deserter. Dia pun membuka pintu pesawat dan kemudian melompat. Arthur pun mengikutinya dari belakang. Karena mereka berdua bangsa Atlantis, mereka berdua bisa mendarat dengan selamat. Di suatu tempat di samudera India, Manta didatangi oleh pasukan Atlantis. Lewat hologram, Orn berkata kalau dia akan membantu Manta untuk mengalahkan Arthur. Orn memberikan Manta senjata yang bisa merubah air menjadi sinar plasma berenergi tinggi. Manta pun memodifikasi senjata itu, mengubahnya menjadi armor yang sangat kuat. Di tempat lain, Merah bercerita kalau kerajaan deserter dulunya adalah bagian rakyat Atlantis. Namun mereka memisahkan diri dan menetap di Gurun Sahara. Dahulu kala, Gurun Sahara berupa lautan. Tapi sesuatu hal membuat airnya mengering. Kerajaan deserter pun ikut binasa. Arthur pun menyalahkan Merah karena sepertinya mereka tersesat. Karena dia tidak melihat adanya tanda-tanda bekas kerajaan di sini. Tiba-tiba Arthur terjatuh ke dalam lubang aneh. Merah pun mengikutinya. Ternyata, kerajaan deserter terkubur di bawah Gurun. Mereka menemukan aula persenjataan di mana Trisula Atlan ditempa di tempat itu. Mereka pun menemukan batu yang bergambar Trisula Atlan. Merah kemudian memasangkan tabung pemberian Fulco ke sebuah lingkaran besar. Namun ternyata tidak terjadi apa-apa. Merah pun teringat kalau dulunya tempat ini adalah kerajaan air. Dengan kekuatannya, Merah mengambil air dari wajah Arthur. Saat air menyentuh tabung, tiba-tiba lingkaran mulai bergerak dan menampilkan hologram Raja Atlan. Raja Atlan berkata, kalau Trisula itu menyimpan kekuatan yang sangat besar. Di tangan orang yang salah maka akan membawa kehancuran. Namun di tangan pewaris sejati maka bisa menyatukan dua dunia, darat dan laut. Jika ingin memilikinya, harus melihat ke dalam botol jalur yang dipetakan. Hanya di tangan Raja yang sebenarnya, tempat itu akan terlihat. Merah pun menghancurkan tabung karena Orm tidak boleh memilikinya. Tiba-tiba lantai terbuka menampilkan sebuah botol. Arthur pun mengambil botol itu yang berisikan peta Trisula Atlan. Mereka pun langsung bergerak menuju Sicilia, Italia seperti instruksi di dalam peta. Di tempat lain, Orm sudah mencapai kerajaan Viserman yang dipimpin oleh Raja Rico. Pada intinya, Raja Rico tidak setuju dengan gagasan Orm yang ingin memusnahkan manusia. Orm pun menghina Raja Rico sebagai seorang pengecut. Tentu saja Raja Rico marah, dia pun menyerang Orm. Ternyata Orm bisa menangkis serangan Rico dan menusuk perut Rico dengan Trisulanya. Raja Rico pun wafat. Orm pun memerintahkan Putri Rico sebagai pengganti ayahnya yang wafat untuk mempersiapkan pasukannya bersama pasukan Atlantis yang akan bergerak menuju kerajaan Brian. Di Sicilia, Italia, Arthur teringat perkataan hologram Raja Atlan. Dia lalu melihat melalui botol, ternyata dari botol seperti ada peta di sana. Arthur pun mencari Raja dari patung-patung yang ada di tempat itu. Arthur lalu meletakkan botol di tangan Romulus, Raja Pertama Roma. Dan benar sekali, akhirnya mereka pun menemukan lokasi tempat Trisula Atlan berada. Tiba-tiba terjadi ledakan hebat. Merah dan Arthur pun terlebar. Black Manta datang mengenakan armor barunya bersama dengan pasukan Atlantis. Armor itu bisa menembakkan sinar laser yang sangat kuat. Arthur pun terlebar. Sementara Merah ditangkap oleh pasukan Atlantis. Arthur pun sadar kalau Black Manta adalah anak dari Bacak Laut yang sebelumnya dia temui. Merah pun bertarung melawan pasukan Atlantis, sementara Arthur bertarung melawan Manta. Merah berhasil melumpuhkan tiga prajurit yang menyerangnya dengan membuka tutup helm yang berisi air. Pasukan Atlantis itu tidak bisa bernafas di daratan. Arthur yang terkena tusukan pisau Manta berusaha melawan. Manta pun kembali menembakkan lasernya. Membuat Arthur terjatuh. Manta kemudian melempar Arthur. Beruntung Arthur berhasil menyelamatkan diri. Di tempat lain, Merah berlari dari satu atap rumah ke atap rumah lainnya. Sementara itu, Manta kembali menembak Arthur. Namun laser itu mengenai sebuah lonceng besar. Arthur pun terjatuh. Sambil menahan rasa sakit, Arthur menyelamatkan anak kecil yang hampir tertimba lonceng. Semua warga pun panik. Di tempat lain, Merah berhasil ditebak jatuh oleh musuh. Di saat Arthur sedang menolong warga sekitar, Manta melempar tali untuk mengikat Arthur. Namun Arthur malah balik menghajar Manta. Manta pun menusuk Arthur dengan pisau peninggalan ayahnya. Meskipun kesakitan, Arthur berhasil melempar Manta. Di tempat lain, dengan susah payah, Merah bertarung melawan pasukan Atlantis yang mengapungnya. Merah pun baru menyadari kalau di sekitarnya banyak botol-botol anggur. Merah pun menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan anggur sebagai senjata melawan prajurit musuh. Sementara itu, Flek Manta berniat kabur. Namun armor besinya mengalami kegagalan sistem. Arthur pun melempar rantai patuh ke arah Manta, membuat Manta terjatuh ke dasar laut. Merah pun menghampiri Arthur yang sudah kehabisan tenaga. Sebelum pingsan, Arthur berkata kalau Merah telah dipasangi alat pelacak. Merah pun akhirnya menyadari kalau gelang pemberian orm adalah alat pelacak tersebut. Merah pun menghancurkan gelang itu. Beberapa saat kemudian, Arthur terbangun di sebuah kapal bersama dengan Merah. Mereka akan bergerak menuju wilayah bangsa Trens, seperti yang dipetakan oleh botol sebelumnya. Menyadari hal ini, Arthur langsung mengajak Merah untuk kembali. Karena bangsa Trens sangatlah berbahaya. Merah tentu saja menolak karena mereka harus berhasil mendapatkan Trisula Atlan. Di tempat lain, orm marah karena tidak bisa melacak Merah lagi. Orm lalu memberitahu Fulco kalau dia sudah tahu selama ini Fulco melatih Arthur untuk merebut tahta darinya. Orm pun menyuruh anak buahnya untuk menangkap Fulco. Malam harinya, di tengah badai di lautan, kapal Merah diserang oleh banyak predator. Mereka adalah bangsa Trens. Merah dan Arthur bahu-membahu mengalahkan bangsa Trens, namun jumlah mereka malah semakin banyak. Arthur pun menyalakan flare sebagai senjata. Bangsa Trens hidup di kedalaman lautan, jadi mereka takut akan cahaya. Arthur mengejak Merah untuk melompat ke dalam laut dengan cahaya di tangannya. Terlihat bayangan ribuan makhluk bangsa Trens mencoba mendekati Arthur dan Merah. Arthur dan Merah pun bergerak menuju pusat wilayah Trens. Mereka berdua menuju pusaran air yang memiliki cahaya yang bersinar. Akhirnya mereka berdua pun masuk ke dalam pusaran air itu. Di dalam pusaran, Arthur dan Merah pun terpisah. Merah yang tak sadarkan diri hampir diserang oleh Hiu namun seseorang menolongnya. Orang itu membawa Merah ke daratan. Arthur pun kemudian menemukan Merah sedang dengan seseorang di sampingnya. Ternyata, orang yang menolong Merah adalah Atlana, ibu Arthur. Atlana memberitahu kalau dia berhasil selamat dari bangsa Trens dengan cara memasuki pusaran air seperti yang Arthur dan Merah barusan lakukan. Mereka pun saat ini terdambar di inti bumi. Atlana berkata, dia tidak bisa kembali karena pusaran air yang membawa mereka ke sana tidak bisa membawa mereka kembali. Satu-satunya jalan keluar hanya dengan menggunakan trisula Atlan yang ada di tempat ini. Namun trisula itu dijaga oleh Karaten, yaitu monster yang berdiam di balik air terjun. Karaten hanya akan membiarkan raja sejati untuk masuk. Atlana pun berkata kalau Arthur lebih dari seorang raja. Arthur adalah pahlawan dua dunia, yaitu daratan dan lautan. Arthur pun memantapkan hati untuk masuk ke dalam air terjun. Dan benar sekali, di tempat ini, Arthur melihat trisula Atlan yang sedang dipegang oleh raja Atlan yang sudah wafat. Tiba-tiba monster Karaten muncul. Dia berkata kalau Arthur tidak pantas datang di tempat ini. Selama ribuan tahun, Karaten sudah menjaga trisula dari raja-raja palsu yang ingin merampas trisula Atlan. Arthur pun dengan susah payah berusaha menghindari serangan dari monster Karaten. Karaten berkata kalau Arthur telah menodai tempat ini dengan darah campurannya. Tiba-tiba Arthur menghentikan Karaten yang ingin membunuhnya. Karaten pun kaget karena Arthur bisa mengerti ucapan Karaten. Selama ini, tidak ada satu orang pun yang mengerti ucapannya selain raja Atlan itu sendiri. Karaten pun bertanya siapa Arthur sebenarnya. Arthur menjawab kalau dia bukan siapa-siapa. Dia datang ke tempat itu karena dia ingin menyelamatkan dunia dari kehancuran. Karaten pun mempersilahkan Arthur untuk mengambil sendiri trisula itu. Namun dia tidak yakin raja Atlan akan melepaskannya. Arthur pun mencoba mengambil trisula dan akhirnya dia berhasil. Dengan kekuatan trisula itu, kini tubuh Arthur terhubung dengan semua penghuni lautan. Di tempat lain, raja Orm bersiap untuk menyerang kerajaan Brian yang tidak mau bergabung dengannya. Orm berniat untuk membunuh raja Brian. Dengan cara itu, Orm akan mendapatkan pasukan terkuat yang dimiliki oleh kerajaan Brian. Perang besar pun terjadi antara aliansi tiga kerajaan melawan kerajaan Brian. Dengan susah payah, akhirnya Orm berhasil melumpuhkan raja Brian. Di saat Orm akan membunuh raja Brian, tiba-tiba Orm terlempar. Dari dalam tanah, muncul tentakel-tentakel raksasa Karaten yang menghentikan peperangan ini. Karaten datang bersama Arthur. Karaten pun diserang dari berbagai arah. Arthur pun menggunakan kekuatannya untuk memanggil semua hewan laut untuk membantunya melawan pasukan Orm. Merah pun berkata kalau perang ini harus segera dihentikan karena sudah memakan banyak korban. Merah akan menemui ayahnya, sedangkan Arthur harus mengalahkan raja Orm. Merah menyuruh Arthur untuk membawa Orm ke permukaan untuk bisa mengalahkannya. Dengan Trisola Atlan ada di tangannya, bangsa Trens pun akhirnya tunduk pada Arthur. Mereka ikut dalam perang melawan Orm. Di tempat lain, Merah sudah sampai kepada ayahnya. Dia berkata kalau Arthur sudah mendapatkan Trisola Atlan. Itu berarti Arthur layak menjadi raja samudera. Sementara itu, Arthur pun berhasil menarik Orm naik ke permukaan. Semua rakyat Atlantis pun mengikutinya. Mereka akan melihat pertarungan antara Arthur dan Orm yang sempat tertunda. Orm pun berkata, walaupun Arthur memiliki Trisola Atlan, tetap saja Atlantis tidak akan menerimanya sebagai raja. Arthur pun mengajak Orm untuk melanjutkan pertarungan untuk menentukan siapa yang pantas menjadi raja. Mereka berdua pun kembali bertarung. Di sini Orm sempat terpojok, namun Orm berhasil membalikan keadaan. Arthur pun menciptakan pusaran air seperti yang dulu Fulco ajarkan. Dengan pusaran air itu, dia menyerang Orm beberapa kali, hingga akhirnya Arthur berhasil mematahkan Trisola milik Orm sampai hancur berkeping-keping. Orm yang merasa sudah kalah meminta Arthur untuk membunuhnya. Namun Arthur menolak. Atlana tiba-tiba datang dan kemudian memeluk Orm. Atlana berkata kalau Arthur telah menyelamatkannya. Selama ini, Raja Orfak sudah salah mendidik Orm. Raja Orfak membuat Orm membenci daratan pada laut dan daratan adalah satu. Mereka saling membutuhkan. Fulco lalu datang bersama pasukan Atlantis dan memberikan hormat kepada Ratu Atlana. Fulco memerintahkan pasukan untuk menangkap Orm. Merah kemudian datang dan mengumumkan kalau Arthur adalah Raja Atlantis berikutnya. Singkat cerita, Tom akhirnya bisa bertemu kembali dengan Atlana. Di tempat lain, Black Manta diselamatkan oleh Dr. Shin. Dr. Shin mengetahui armor besi milik Manta memiliki teknologi Atlantis. Dia lalu meminta Manta untuk memberitahunya di mana mendapatkan teknologi itu. Manta bersedia memberitahu dengan imbalan, Dr. Shin harus membantunya mengalahkan Aquaman. Dan berakhirlah alur cerita film Aquaman ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah lebih baik hidup di daratan daripada di dalam laut. Karena di daratan kita bisa menikmati enaknya Sate Balibul. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow semua media sosial kami dan sampai jumpa di konten Mimin berikutnya. Bye! Terima kasih telah menonton!